Yang berikutnya, setiap pegawai ASN akan mendapat satu unit hunian, apartemen. Selamat datang di channel ASN Amra. Saya akan melakukan dengan Kementerian Lembaga yang terkait untuk memastikan kelancaran pemindahan ASN, kemudian menyusun rekomendasi penentuan prioritas Kementerian Lembaga dan unit yang akan dipindahkan ke IKN. Jadi dulu ini saling dorong, udah yang pindah ke Kementerian ini dulu, oh jangan, kamu dulu, dan seterusnya. Akhirnya kita putus, kita koordinasikan, semua pindah. Tinggal eselon satunya siapa, eselon duasanya siapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah menyusun rekomendasi dan koordinasi dengan UIKN dan KL terkait dengan penerapan tata kelola pemerintahan digital IKN. Jadi Kemenpan dimandati oleh Bapak Presiden untuk mengurus tata kelolanya. Karena kalau birokrasi ini tata kelolanya dari awal dirancang dengan baik, Bapak Presiden ke depan targetnya ini akan sesuai dengan harapan. Lalu bagaimana proses pemindahan IKN ke Ibu Kota Negara? Setidaknya ada beberapa prinsip. Akhirnya kita putuskan ini. Pertama, semua pegawai ASN, KL pada satuan kerja, pejabat akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara. Yang pertama. Dulu kan kementerian ini dulu. Oh ini deputi ini dulu. Sekarang sudah dibagi rata, ini disepakati, dan ini rapat sudah berulang-ulang dengan seluruh kementerian lembaga para sekjen. Jadi Kemenpan RB telah menggelar rapat puluhan kali dengan kementerian lembaga. Yang kedua, skema pemindahan pegawai ASN dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Penapisannya seperti apa? Nanti akan saya sampaikan detail di belakang. Yang berikutnya, setiap pegawai ASN akan mendapat satu unit hunian, apartemen. Prinsipnya itu. Bahwa kemudian di tahap awal, sebagian akan sharing itu adalah bagian kebijakan tambahan yang nanti akan kami jelaskan di belakang. Yang kedua, pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus. Jadi akan ada tunjangan khusus PANS yang menjadi pionir, pindah. Tunjangannya seperti apa? Ini dalam waktu dekat akan kita bahas di ratas menunggu arahan Bapak Presiden karena kami akan laporkan skema-skema insentifnya seperti apa. Yang berikutnya adalah, kita menyiapkan formasi khusus untuk IKN. Presiden telah memerintahkan ada 200 ribu formasi yang disiapkan untuk ke IKN. Ini karena Bapak Presiden belajar bagaimana Brasilia agak lambat pemindahannya, Canberra, begitu juga pemindahan kota-kota di dunia. Kenapa agak lambat? Karena tidak ada skenario komprehensif terpaksud pengisian ASN-nya. Presiden memerintahkan ke kami untuk menyiapkan rekrutmen baru, talenta-talenta digital, dan seterusnya, dan seterusnya, dan nanti akan dilakukan penerapan smart government. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, ini adalah beberapa contoh bagaimana kita belajar dari Brasilia, Australia, dan Malaysia terkait dengan pemindahan ibu kota. Belajar dari pengalaman negara yang memindahkan ibu kota negaranya, Brazilia, Australia, dan Malaysia menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota tidak dilakukan melalui cara yang insat, memerlukan biaya besar, serta menghadapi tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, Presiden telah memberikan arahan cukup komprehensif kepada kami, termasuk bagaimana pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk di dalamnya adalah pemindahan ASN ini dengan grand design yang lebih komprehensif. Nah, bahwa sekarang saya hormati, dari aspek kelembagaan dan tata kelola, pemindahan ibu kota negara dilakukan secara bertahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, ini bisa saya sampaikan ini, ini short termnya adalah miniatur penyelenggaran pemerintahan. Yang penting miniatur penyelenggaran pemerintahan nanti bisa kita kerjakan dulu. Itu fase pertama. Fase kedua adalah medium term, itu terkait dengan tahap lanjutan perpindahan kelembagaan dan ASN, perwujudan smart government, dan seterusnya. Di tahap kedua. Kemudian kita juga menyiapkan rancangan kedepannya yang bagaimana untuk menunjukkan government yang lebih agile dan seterusnya, ada fase 3, fase 4, dan fase 5. Yang ini juga telah kami rancang, di mana di jangka panjang untuk menunjukkan masa depan pemerintahan di desain sistem pemerintahan yang lincah dengan dukungan pemerintahan yang memanfaatkan AI dan lain-lain. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Nah, teman-teman sekalian, Kemenpan-RB telah menyusun rekomendasi Rencana Pemindahan Pegawai ASN ke IKN pada tahap awal 5 tahun pertama, itu disebut dengan fase pertama, fokusnya adalah menyiapkan miniatur pemerintah, dan fase kedua penerapan share office, dan share services system, dan fase ketiga adalah implementasi smart government. Jadi kami sudah siapkan, Bapak Sekalian, ini sesuai dengan arahan Presiden, fase pertama, fase kedua, fase ketiga, tentu juga akan mengikuti perkembangan, kesiapan gedung. Yang berikutnya, Bapak Sekalian, ini adalah yang tadi kami maksud, pemindahan KL ke Ibu Kota Negara dilakukan dengan beberapa penapisan atau filter untuk menjamin kinerja pemerintah dapat tetap berjalan dengan baik. Filter pertama, ini ya, filter pertama, mendefinisikan peran strategis kementerian lembaga untuk mengidentifikasi seberapa penting peran kementerian lembaga ini. Nah, oh, kementerian ini sangat penting. Ini di mana Presiden ada, ini harus ada, dan seterusnya. Yang kedua adalah filter kedua, identifikasi peran dan fungsi sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan, decision support system, dan sebagai strategic enabler, dan atau sistem pertahanan dan keamanan. Ini adalah penapisan yang kedua. Dan penapisan yang ketiga adalah bentuk risiko yang ditimbulkan dalam hal kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian lembaga. Jadi kalau KL ini gagal, nah, risikonya seperti apa? Oleh karena tahu, ini yang nanti akan kita dorong untuk berpindah. Nah, hasilnya ini, teman-teman sekalian. Inilah hasil penapisan filter satu, yaitu tingkat kementerian lembaga. Prioritas pertama ada 179 unit eselon 1 di 38 kementerian lembaga. Jadi sekarang sudah langsung 38 KL. Nggak kayak dulu konsepnya, oh 10 KL dulu, 6 KL, dan seterusnya. Prioritas kedua adalah 91 unit eselon 1 di 29 KL. Prioritas ketiga adalah 378 unit eselon 1 di 59 kementerian lembaga. Ini kenapa ada prioritas 1, 2, 3? Kita sesuaikan dengan kesiapan gunian dan fungsi minimal dari pemerintahan. Tapi kita setelah menyiapkan bahwa Jakarta tetap bekerja sebagai kota bisnis dan kota pemerintahan berjalan dan kota bisnis tetap akan bergerak. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang berikutnya adalah secara ideal, Nah, ini secara ideal jumlah pegawai ASN yang diperlukan untuk berada di KN dan prioritas pertama sekitar 11.916 pegawai. Namun demikian, pemindahan tetap disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur IKN. Nah, oleh karena itu, kalau prioritas pertama itu ada 11.000 sekian. Prioritas kedua ada 6.000, prioritas ketiga 14.000. Jadi kita siapkan beberapa opsi dan kita akan mengembangkan